Intro Salam Rayu Setulur nasihat kehidupan misteri Apa kabar? Semoga panjenengan semua selalu dalam keadaan sehat Dan selalu dalam lindungan Gusti Allah Pada materi kali ini akan kami angkat Mengenai misteri daripada Gunung Merapi dan kemunculan Ratu Adil Gunung Merapi Yang berada di wilayah Kabupaten Klaten Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah Dan Kabupaten Sleman Daerah istimewa Yogyakarta Masih memuntahkan lava pijat Berkaitan dengan Gunung Merapi Berdapat mitos yang berkembang di masyarakat Dimana bila Merapi meletus selalu dimanai Sebagai tanda munculnya tiga tokoh yang saling berhubungan Ketiga tokoh tersebut Yakni Sabtopalon, Satrio Piningit, dan Ratu Adil Di lingkup masyarakat Jawa Tokoh Sabtopalon tersebut Sering diidentikan dengan Noyo Genggong dan Kiai Semar Satrio Piningit yang tidak selalu sama dengan Ratu Adil tersebut Sering disamakan dengan tokoh A Man from the East versi Nostradamus Buddha Angon versi Ugawangsit atau Imam Mahdi Adapun tokoh Ratu Adil Sering disamakan dengan Satrio Pinandito Singisian Wahyu Versi Raten Ngabehi Ronggo Warsito Tokoh Sabtopalon yang menurut Serat Sabtopalon dan Serat Dharmugandul Disebutkan sebagai Pamomong Raja-Raja Majapai Sejak pemerintahan Prabu Brawijaya I Tokoh tersebut Moksa, Semasa Majapai Yang berada di bawah kekuasaan Prabu Brawijaya V Tersebut jatuh di tangan Raten Patah Seorang Sultan dari Demak Bintoro Dimana menurut Naskah Dharmugandul Sebagai putra dari Sang Prabu Sabtopalon berjanji akan muncul kembali Sebagai punokawan Ratu Adil Bersama meletusnya Gunung Merapi pada 500 tahun Sesudah kemoksaannya Menurut Nostradamus Sang Pramal dari Perancis Menyebutkan pula bahwa Satrio Peningit Akan muncul pada tahun 2022 Kemunculan beliau di negeri yang kaya Gunung berapi tersebut ditandai Dengan timbulnya banyak bencana Salah satu dari bencana tersebut adalah Banyak gunung yang meletus Namun Nostradamus tidak menyebutkan Dengan tegas bahwa kedatangan Satrio Peningit Bersama dengan meletusnya Gunung Merapi Yang merupakan pusering tanah Jawa tersebut Pendapat masyarakat pula menyebutkan Bila gunung merapi meletus Maka Sang Ratu Adil akan datang Seorang Raja Adil Paramarta Yang diidentikan dengan Prabu Yudhistira Dari Indra Prasta atau Amarta Karena identik dengan Prabu Yudhistira Ratu Adil yang menjadi seorang pemimpin suatu negeri Niscaya memiliki tiga pusaka andalan Yakni Tombak Kiai Karawelang Payung Kiai Tunggul Naga Dan Jamus Kalimah Sada Tetapi oleh para winasis Ketiga pusaka Ratu Adil tersebut Tidak bermakna harfiah Melainkan bermakna simbolik Pengertian lain Ketiga pusaka tersebut Sesungguhnya melambangkan Tiga sifat atau ciri Yang melekat pada Ratu Adil Pusaka Tombak Karawelang Melambangkan bahwa Ratu Adil Memiliki rasa dan cipta yang tajam Serta karsanya tetap teguh Hingga tidak mudah terpengaruh oleh pihak Pusaka Payung Tunggul Naga Melambangkan bahwa Ratu Adil Dapat menjadi pengayom seluruh kaula Sehingga Ratu Adil bukan sekedar melindungi Keluarga, sanak saudara, kelompok, dan golongannya Sementara pusaka Jamus Kalimah Sada Melambangkan bahwa Ratu Adil Di dalam menjalankan pemerintahnya Selalu berpedoman pada wahyu ilahi Atau petunjuk Tuhan Dengan menghindari empat ka Yakni kadonyan, kahewanan, karobanan, dan kasetanan Serta mengamalkan satu ka Yakni katuhanan Kadonyan artinya Ratu Adil Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Sebagai pemimpin suatu negeri Tidak mengutamakan kebutuhan duniawi Dengan demikian Beliau selama menjabat sebagai pemimpin negeri Tidak mengutamakan derajat, pangkat, jabatan tegi, upah, dan pujian Melainkan pengabdiannya yang tulus kepada seluruh rakyat Kahewanan Artinya Ratu Adil tidak memiliki sifat binatang Dengan demikian beliau bukan manusia yang amoral Beliau selalu menerapkan sikap sopan santun, berjiwa rendah hati, dan memiliki cinta kasih kepada sesamanya Beliau selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan Karobanan Artinya Ratu Adil tidak menjadi budak nafsu Sebagaimana Batara Krishna Beliau dapat mengendalikan empat kuda yang menarik kereta Kiai Jaladara Empat kuda disini dimanai sebagai empat nafsu Yakni Aluwamah, Mutmainah, Amarah, dan Supiah Sehingga dengan begitu setiap tujuan dan cita-citanya di dalam merealisasikan kejayaan negerinya akan tercapai Kahsetanan Artinya Ratu Adil tidak sombong Dengki, iri, gengsi, licik, atau suka berbohong Sebaliknya beliau memiliki sifat rendah hati, jujur, dan memiliki rasa cinta kasih yang tulus Kepada seluruh punggawa dan kaula Sehingga tindakan dan perbuatannya dapat dijadikan tauladan Katuhanan Artinya Ratu Adil senantiasa patuh dan mentaati perintah Tuhan Setiap petunjuk Tuhan yang tertera di dalam kitab suci selalu dijalaninya Sehingga beliau yang selalu mendapatkan pencerahan dari Tuhan akan mampu membawa negerinya pada citra terbaik di mata dunia Sampai disini bisa disimpulkan bahwa meletusnya gunung merapi bukan berhenti dimaknai sebagai bencana oleh sebagian masyarakat Melainkan lebih diartikan sebagai ambang perubahan zaman Yakni dari zaman kolobendu menuju zaman kolosuko Suatu zaman kemakmuran dan keadilan yang didampakan oleh seluruh kaula Matur Sembanuun setelur nasihat kehidupan misteri telah menyimak Mugkyo Rahayu Saku Dumati Terima kasih telah menonton!